Oke, jadi di video kali ini ya guys ya, ini ada update terbaru dan apakah ini akan menjadi kabar yang tidak baik, yang mana untuk Mythic Bintang itu tidak jadi, kemudian untuk Emblem Revamp juga tidak jadi. Semua data ini dari Advanced Server, dan belum ada informasi lebih terkait soal ini, mudah-mudahan ini memang hanya sekedar on-off saja, karena ini masih di Advanced ya, belum di Ori, masalahnya di Original Server itu sisa beberapa hari atau beberapa minggu lagi ya untuk reset baru, maksud gue untuk musim barunya. Namun yang jelas, di Advanced Server itu semuanya balik seperti normal, jadi tidak ada lagi Mythic Bintang dan tidak ada lagi pun begitu dengan Emblem Revamp. Langsung kita bahas satu persatu, let's go! Beberapa waktu yang lalu, kita tahu bahwa Moonton sedang melakukan sebuah perubahan yang cukup signifikan ya, di mana untuk Mythic Point akan diubah menjadi Mythic Bintang. Dan itu sampai diterapin benar-benar ketika ada di Advanced Server ketika musim baru atau season baru kemarin. Namun untuk informasi terbaru, saat ini di Advanced Server per tanggal 17 ketika gue record, itu sudah balik lagi normal menjadi Mythic Point. Padahal informasi ini bahkan sempat masuk di game Mobile Legends-nya ya, di bagian informasi event, yang mana memang akan ada perubahan dari Mythic Point menjadi Bintang. Pertanyaannya adalah, jika memang balik lagi ke Point, gimana dengan Mythic Baru? Karena kita tahu bahwa untuk update sendiri nanti juga akan ada Mythic Baru ya, yang dinamakan dengan Mythic Trium. Apakah Mythic Trium juga tidak jadi? Ini sebenarnya masih menjadi sebuah pertanyaan yang belum terjawab. Jadi di sini di Advanced Server kita cek ya untuk ke bagian leaderboard-nya, dan kalau kalian lihat di sana, sudah tidak ada lagi yang namanya bintang ya. Jadi semuanya sudah kembali ke habitat masing-masing yaitu Mythic Point. Dan ketika gue klik pun di sini ya, sebagaimana mestinya yang ada di Original Server ya, yang mana kembali menjadi Point. Misalnya di sini dengan rank tertingginya adalah 2300 Point, dan rank saat ini adalah 2300 juga. Yang seharusnya kalau ini menjadi bintang, itu ada di angka sekitar 230 bintang ya. Namun karena ini jatuhnya sudah balik lagi ke Point, ya kembali lagi ke Point. Yang secara tidak langsung, berarti ini juga hadir lagi yang namanya Mythic Romawi ya. Karena sebelumnya seperti yang kita tahu, untuk Mythic Romawi sendiri sudah tidak ada. Diganti dengan langsung ke Mythic Bintang, tapi karena ini sudah balik ke Point, jadinya yang saat ini setelah Legend, itu jatuhnya ke Mythic Romawi lagi. Berarti Mythic 5, 4, 3, 2, 1, kemudian untuk Mythical Glory. Maka dari itu ya, yang gue pertanyakan, gimana nasib dengan Mythic Trium, Mythic Baru? Kemudian gimana nasib dengan Skin Mythic? Apakah Skin Mythic juga batal? Mengingat di sini sebagai contoh dan diterapkannya itu adalah saat Mythic-nya itu Mythic Bintang ya. Jadi kita bisa dapetin Skin Mythic jika kita mengumpulkan Point selama kurang lebih itu 4 Season. Selain soal Mythic Bintang yang dihilangkan dan kemudian balik lagi ke Mythic Point, ada satu informasi lagi terkait soal Emblem Revamp. Kalau Emblem Revamp ini sudah duluan ya, maksudnya sudah duluan menghilang dari Advance Server, yang mana kita tahu beberapa waktu lalu itu sempat diuji coba Emblem Revamp di Advance Server. Dan saat ini kalau kalian cek di akun kalian yang di Advance Server pun, sudah balik lagi ke Emblem semula, yang mana ini adalah Emblem di Original Server, seperti biasa ya Emblem dengan tampilan yang sudah kita kenal. Sangat disayangkan ya guys ya, kalau misalnya Emblem Revamp pun harus tidak jadi, karena yang pertama kita di sini sudah mempelajari dan gue rasa cepat untuk kita bisa ngerti, karena ini adalah konsep yang bagus, yang mudah untuk dimengerti, kemudian menarik ya, karena kita bisa mengkombinasikan setiap item di Emblem, jadi akan sangat seru sekali untuk bisa masuk ke meta. Jadi gue rasa kalau misalnya ini pun harus di-cancel, mudah-mudahan kalaupun ya, kalaupun tidak jadi mungkin jatuhnya hanya ditunda saja bukan di-cancel ya, karena ya Muntun sudah membuat sedemikian rupa, sebenarnya kalau soal Emblem sendiri ini bukan pertama kalinya ya Muntun pada akhirnya menggagalkan perubahan, yang mana dulu sempat terjadi, cuman karena dulu itu sempat banyak yang protes karena dianggap ribet, gue juga bingung ya, ini kenapa orang-orang pada bilang ribet nih biasanya yang komen-komen ribet nih bocil-bocil pada baru main Mobile Legends guys, sedangkan orang-orang yang sudah bermain Mobile Legends cukup lama, karena kebanyakan pada setuju-setuju aja, sayangnya Muntun hanya mendengarkan bocil-bocil yang pada baru join, jadi seakan-akan banyak yang tidak setuju, jadi menurut gue sangat disayangkan kalau misalnya Emblem Revamp pun harus dibatalkan, mengingat ini yang gue bilang tadi dengan tampilan yang simple, sama sekali tidak ribet ya, gue juga sudah pernah bikin penjelasan secara lengkap terkait soal Emblem Revamp, jadi memang dulu itu sempat pernah tidak jadi, kemudian sekarang diubah lagi menjadi lebih simple, tapi kenapa dihilangkan lagi di headphone server? harusnya sih ini jangan dihilangkan ya guys ya, karena ini akan membuat justru game Mobile Legends ini semakin seru guys, yang main juga biar nggak bosan ya dengan mengkombinasikan Emblem, Item, dan sebagainya, ini akan semakin seru lagi, jadi akan memutar otak kita untuk melakukan strategi, kan sayang kalau misalnya di-cancel, ya mudah-mudahan ini hanya sekedar iseng-iseng aja dari Muntun ya guys ya, mungkin Muntun sedang ingin melihat respon dari kita, gimana kalau misalnya dihilangkan, apakah banyak yang protes? kalau banyak yang protes berarti banyak yang setuju, kalau banyak yang setuju berarti ini akan semakin di-aplikasikan di original server, mudah-mudahan sih seperti itu, jadi mudah-mudahan Muntun cuma pengen ngetes kita doang, karena ya kembali lagi bahwa semua ini hanya data-data yang diambil dari advanced server, yang ibaratnya itu ya suka-suka Muntun, mau tiba-tiba bilang A, kemudian 1 jam kemudian bilang B, kemudian 2 jam kemudian bilang Z, suka-suka Muntun, ini kan advanced server ya, bukan original server, jadi kayak semacam eksperimen-eksperimen lah, cuman ya kembali lagi, jika benar terjadi bahwa ternyata tidak jadi tuh yang namanya, Mythic Bintang menjadi poin lagi, kemudian skin Mythic bahkan tidak jadi, Mythic Triumph tidak jadi, lalu Emblem Revamp tidak jadi, gue rasa ini sebuah blunder sih, karena kita sudah sangat berharap, dan bahkan sebagian besar sudah menantikan, untuk menikmati season depan, season baru di Oriserver itu, dengan menggunakan Mythic Bintang dengan semangat baru, yang pengen nge-push jadi lebih semangat lagi, dengan settingan Emblem yang baru, kombinasi item yang baru, Mythic baru, semuanya jadi semangat lagi, kok tiba-tiba ada informasi seperti ini, ini jadi lemes lagi, yang tadinya berdiri jadi lemes, apanya, ya pokoknya begitu, jadi sambil kita menunggu ya, informasi dari Moonton, apakah benar tidak jadi, atau hanya ditunda saja, mungkin ya, mungkin mengingat karena saat ini, masih berjalan turnamen-turnamen besar ya, jadi takutnya nanti akan, merubah tiba-tiba, patch atau, meta dan sebagainya, akan membuat semakin pusing, mungkin nanti setelah turnamen beres, baru akan diterapkan, ya mudah-mudahan sih, pahit-pahitnya hanya ditunda saja, jangan sampai dibatalin sih, please Moonton, jangan sampai dibatalin, karena, gue sendiri udah benar-benar menantikan, update baru ini, itu aja mungkin sedikit banyak, yang bisa gue sampaikan, semoga ini hanya, prank saja dari Moonton, kita berharap Moonton, hanya bercanda, thank you yang udah nonton, dari awal sampai akhir, kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa di like, thank you, bye, bye,